Ada-ada lagi ini kejadian Masuk Bahar, keluar lagi Arab lagi satunya Kenapa saya bilang Arab? Saya juga Arab kok, saya juga Habib Di sini saya terusik Saya bukan rasis, saya ingin foto kritik aja nih Kenapa kok sekarang banyak aneh-aneh nongol Habib nanti orang Arab Ini bukan tanpa skenario, pasti ada sutradaranya Kenapa yang nongol-nongol Habib dan Arab? Karena mau dikaitin semua itu atas nama agama Islam Kenapa mau dikaitin agama? Karena negeri ini mayoritas Muslim Coba kalau di Singapura atau di Amerika, enggak laku nih Arab-Arab ini Si Al-Kathir ini sudah mulai kurang ajar Al-Kathir ini enggak beda dengan 11-12 lah sama si Bahar Dia pernah ngatakan juga Kalau enggak ada orang Arab, ada yang nyembah pohon Ini nongol lagi si Al-Kathir ini Dan kenapa saya bilang Al-Kathir ini? Satu gerombolan sama mereka Ada tuh mereka tuh enggak ada kedekatan dengan Aduh Ini cuma satu kelompok lah Arab itu sebelum ada Nabi Muhammad tuh Bangsa yang primitif, bodoh, enggak punya kemuliaan Enggak punya budaya, enggak punya segala-galanya Kalau Anda membanggakan Arabnya Anda Ngapain hidung mancung tapi kalau otaknya didenggul Ngapain hati Anda tuh pusuk Ada Nabi pun masih susah diajak sama Nabi Enggak jadi baik juga ada Nabi Sampai turun ayat Arab itu kuat kekafiran dan kemunafikannya Sebelum ada agama, sebelum masuk Islam Ini sudah beradab Arab punya apa sih? Ada gedung tinggi, enggak ada dulu Primitif Indonesia sudah berada Sudah jadi pelaut Semana-mana Ada perambanan Ada borobobo Yang sampai ini hari Karena teknologi Masih belum bisa memikirkan kehebatan pembangunan Candi borobobo Yang dari perambanan Ini budaya besar Anda belum lahir Arab sebelum Nabi Muhammad Sebelum Nabi Muhammad kan Jadi Jadi Anda enggak perlu banggakan Arab itu sampai ini hari belum Islam Sekalipun ada Nabi Islamnya cuma di merek Malu aja Ada Ka'bah Mungkin kalau enggak ada Ka'bah di Arab Itu orang Arab itu semuas kan jadi jahiliya Enggak berislam Dan memang sekarang banyak enggak islam Cuma merek aja Benderanya lah ilahir Allah Tapi enggak ada isinya Lihat aja karakternya orang Arab Kayak baduy semua kan Dan itu Goran sudah menunjukkan Arab baduy Arab kadun Nah inilah anda-anda ini Enggak perlu lah anda banggakan Arab itu cuma satu Kelebihannya cuma satu Ada Ka'bah aja Kalau enggak ada Ka'bah Enggak ada yang mau nengok Mendingan nonton kebun binatang Taman safari Masih enak dilihat lucu-lucu Binatangnya Di Arab enggak ada yang lucu Oh anda bangga sama Arabnya Saya Arab loh Disini saya bukan rasis Cuma saya ingin mendudukkan Yang pada tempatnya Jadi sedih sekali Kalau dibilang islam itu Arab Indonesia yang islam ini Dan Indonesia ini Sebelum ada islam sudah beradab Sudah hebat Sudah punya budi lur Punya ajaran Kejauhan itu juga hebat Dia bisa mengeluarkan Yang ada dikasih sama Allah Ilmu itu disini Agama Fitrah Orang sini sudah bisa meresapi Itulah kejauhan semua Punya adab Punya akhlak Ya oke Dan sama si Al-Katiri itu Yang mengatakan Etnis Melayu Atau Bilbumi disini Kalau tidak ada orang Arab Menyembah Pohon Dan tidak berbaju Ini yang menjadi Perhatian saya Saya ingin mengatakan Bahwasannya Bangsa Melayu Tidak lebih rendah Dari bangsa Arab Bangsa Melayu Punya matabat Jauh lebih beradab Dari bangsa Arab Bangsa Arab Sebelum ada Nabi itu Jahiliah Makanya diturunkan oleh Nabi Dan mengatakan Tokoh-tokoh yang disebutkan itu Itu semua bukan Tokoh orang Arab Berasal dari Persia Penunggu matematika itu Dari Persia Jadi jangan dipakai Diklaim-klaim Arab Hanya untuk membela Arab Tapi Anda justru Melegalkan Untuk merendahkan Seorang Bahar Dan si Al-Katiri itu Menghinakan bangsa Melayu Dan saya tidak terima Silahkan Kalau Anda ingin Mempanjang masalah ini Terima kasih